Sanpeeng Tai Jilid 3. 9 Perpisahan. Mega indah di waktu pagi perlahan-lahan bergerak di hembus angin tenggara yang sepoi-sepoi basah. Seng Surya juga sudah terbit, tampak menyinarkan cahayanya yang masih lembut. Keadaan demikian itu bagaikan menganjurkan, barang siapa hendak melakukan perjalanan, seyogianya berangkat pagi-pagi sebelum panas terik. Itulah hari-hari di bulan ketiga. Sukiyu bersama Ginsim sudah siap, Ginsim membawa buntalannya. Mereka berdua berjalan di depan, perlahan-lahan. Di belakang mereka, Eng Tai dan Sanpeg menunggang kuda masing-masing bersebelahan. Mereka pun berjalan santai, setelah keduanya berpamitan pada bapak guru dan istri guru mereka, yang mengharapkan keselamatan mereka di perjalanan. Kakak Nio, kita harus mengenang pak guru yang telah membimbing kita dengan baik sekali, kata Eng Tai di tengah jalan. Kita terpaksa harus meninggalkan rumah sekolah kita yang bagus ini. Memang, kata Sanpeg. Buktinya kau, dik. Kau pandai dan mendapat pujian dari kawan-kawan, bahkan ada yang mengatakan bahwa kau mirip salah seorang di antara Han Ki Semkiat, tiga sastrawan di zaman dinasti Han. Tio Liang yang muda dan kewanita-wanitaan, kau dapat disamakan dengannya. Eng Tai tersenyum. Tak mungkin, kak. Mana bisa aku disamakan dengan Tio Liang yang pandai dan ternama itu? Adik merendah saja, kata Seng kakak angkat. Ketika itu mereka tiba di jalan yang di kiri dan kanannya ditumbuhi pohon-pohon kaya yang besar, bercabang banyak dan berdaul rindang. Di sebuah cabang. Pohon kebetulan ada sepasang burung kucica sedang berkicau berdua. Eng Tai berkata, aku sekarang sedang dalam perjalanan pulang, burung-burung itu bernyanyi, berita sukacita apakah yang mereka bawa? Terus saja gadis kita ini mengalunkan syairnya. Sungguh, cabang-cabang lebat membentuk rimba, mega tebal nan hitam memenuhi lembah yang hampa, diranting burung kucica bernyanyi. Bernyanyi-nyanyi gembira untuk menyenangkan hati. Bukankah itu angin baik yang datang menyebut? Maka kita berdua, jangan kita berhayal-hayalan, menyulut api bunga tunjung, teratai emas. Sanpek sangat gembira, dia kagum. Dik, kau pandai sekali katanya memuji. Baru saja kita melihat pohon-pohon, kau sudah lantas dapat membuat syairnya. Namun, tak aku mengerti makna syairmu itu. Apakah artinya maka kita berdua, jangan kita berhayal-hayalan. Menyulut api lilin bunga tunjung, teratai emas. Ya, apa artinya itu? Artinya kata Eng Tai, yang tersenyum dan terus tertawa. Si anak mudah heran, walaupun demikian ia tidak bertanya lagi. Tanpa terasa, keduanya telah tiba di batas tembok kota. Di situ, orang-orang yang berlalu-lalang sudah berkurang. Kelihatan tujuh atau delapan buah rumah, juga terdapat pepohonan. Ada orang-orang yang berjalan terus, ada yang berhenti dan berteduh di bawah pohon. Di situ pun terdapat kedai makan. Ada pula beberapa orang sedang memanggul kayu dan rumput. Eng Tai tidak mengerti, dia bertanya, biasanya pembawa kayu masuk ke kota di malam hari, mengapa mereka ini justru di siang hari? Itu kebiasaan saja, ujar Sanpeng menerangkan. Jelas. Mereka penduduk di dekat sini, mereka pergi ke gunung mencari kayu lalu mereka bawa itu ke kota untuk dijual. Mereka ke kota siang hari dan lohornya pulang sehabis membeli berbagai barang. Sebaliknya dari kebiasaan penduduk kota. Eng Tai paham. Jadi mereka melakukan pekerjaan itu untuk hidup mereka sehari-hari, katanya. Kak, tak samakah kary hidup mereka dengan kakak? Jelas tidak, dik. Mereka mondar-mandir mencari nafkah untuk istri dan anak-anak mereka, untuk makan dan pakaian. Aku? Aku hanya sedang mengantar kau yang berangkat pulang kampung. Keduanya berjalan terus memasuki kota. Mereka tetap menunggang kuda mereka perlahan-lahan. Semua hijau di sekitar mereka, maklum ini bulan ketiga. Di hadapan mereka tampak sebuah bukit kecil, di sana ada sebuah liokateng, bangunan tempat perhentian berbentuk segi enam. Kesana mereka menuju. Kakak Nio, kata Eng Tai, ingatkah kau ketika dulu kita bertemu dan singgah di perhentian? Itu namanya jodoh. Sekarang kita akan berpisah. Tanpa terasa tiga tahun telah berlalu. Sungguh pesat lewatnya seng hari. Perhentian ini mengingatkan kita pada masa lalu, bagaimana kalau kita singgah di sana? Sanpaks setuju. Baik sahutnya. Eng Tai segera meneriaki Sukiyu dan Ginsim agar mereka singgah. Hanya sebentar, mereka sudah tiba di perhentian itu. Selagi menurunkan buntalan, Sukiyu tertawa. Ia berkata pada Ginsim, Ginsim, bungkusan ini ringan sekali, aku merasa seperti tidak membawa barang apapun. Kawanmu si Ongsan, sungguh baik sekali. Sekiranya aku menjadi Ongsan, pada majikanmu pasti aku berkata, kalau saudara Ginsim menikah, aku akan menjadi tamu pertama untuk makan dan minum biar. Puas. Bagiku, Ginsim adalah bagaikan saudaraku mendengar kawannya bergurau, Ginsim tertawa. Lalu bagaimana dengan arahku? Kau minum atau tidak tanyanya? Sukiyu terlihat heran. Apa katamu? Eng Tai mendengar dua abdi itu bergurau, ia menyela, Sukiyu, jangan kau tanya pada Ginsim atau aku, tanya saja tuan mudamu. Nah, kau lihat tanda petunjuk jalan di tepi jalan itu. Memang di tepi jalan ada selembar papan pemberitawan. Bunyinya. Kalau mau mendaki gunung Hang Hang, naikilah dari depan, menuju ke barat. Ya, kata San Pek, di atas bukit itu ada taman mungil yang dinamakan Hang Ciat, di sana banyak pohon bunga bau wutan yang indah-indah. Sayang kita tak dapat mengambil bunga itu untuk dihadiahkan kepada orang. Tanda petik. Kakak benar, kata Eng Tai. Kalau kakak gemar bunga bau wutan di rumahku, di kebunku, aku tanam banyak. Coba kakak datang, sebaiknya waktunya dipercepat, lebih awal lebih baik. Pendek kata, asal kakak datang, jangankan bunga bau wutan akan menjadi milik kakak, juga semua lainnya yang berada di dalam kebun itu. Mendengar kata-kata Seng Adik, San Pek benar-benar menjadi tidak mengerti, sia-sia belaka ia berpikir dan berjalan mondar-mandir. Maka ia membungkam saja. Eng Tai tertawa, ia merasa lucu karena sahabatnya itu tetap tak dapat menerkam maksud sebenarnya dari ucapannya. Bagi San Pek, hal itu terlalu kabur. Kakak Nio, perlahan-lahan saja kakak memikirkannya, katanya. Mari. Gadis ini mendahului melangkah keluar dari perhentian. Mereka kembali ke jalan besar. Tetapi di sepanjang jalan, gadis itu terus berpikir, kakak Nio ini benar-benar polos. Aku telah bicara begitu jelas, masih. Saja dia belum dapat menerka. Sambil berjalan dengan kepala merunduk, otak Eng Tai terus bekerja. Ketika kemudian ia melihat ke depan, tampak sebuah selokan yang airnya mengalir deras, hingga di tempat dangkal di mana air itu mengalir, pasirnya memperdengarkan suara nyaring. Air itu mengalir terus sampai menjadi sebuah umpang kecil. Di tengah umpang itu sekawanan angsa putih sedang berenang kian kemari. Lihat, air itu bening laksana kaca, kata Eng Tai sambil menunjuk kempang. Lihat, kawanan angsa itu bagaikan berada di dalam cermin. Ya, sahut sanpek membenarkan. Air jernih, angsa yang sedang bermain, sungguh suatu pemandangan yang mempesona. Nah, angsa itu bersuara, apakah kakak dengar tanya Eng Tai? Tentu saja sahut seng kawan. Hanya saja, suaranya kurang enak didengar. Tanda petik. Tidak benar, kak, kata si adik. Kawanan itu bagaikan memperdengarkan syair pujian. Yang di depan adalah yang jantan, yang betina mengiringi di sebelah belakang. Yang betina itu khawatir nanti semua mengeluarkan suaranya. Ya, semuanya bagaikan mengatakan, kak, kak. Mendengar itu, sanpek tersenyum. Pengah mereka berjalan, ginsim berkata pada sukiu, sukiu, majikanmu itu jalan di depan, dia mirip payam jago. Sanpek mendengar gurawan abdi itu, ia tertawa, malah ia berkata, majikanmu justru dapat berbicara seperti angsa memanggil kak. K. Eh, ginsim, kau terlalu. Kau samakan aku dengan angsa. Kau ngaco. Engtai berjalan di depan, kepalanya menunduk. Ia merenung mengapa sanpek masih belum juga sadar. Melihat sahabatnya membungkam saja, sanpek pun menegur. Dik, kau sedang memikirkan apa engtai menoleh, tetapi tak sepatah pun keluar dari mulutnya. Di hadapan mereka sekarang tampak sebuah kali kecil. Airnya mengalir deras sekali. Lebar kali kira-kira tiga tombak, airnya dangkal. Lewat menerjang banyak bebatuan, air itu berbunyi keras juga. Untuk menyeberangi kali, yang mirip kanal, penduduk mengatur rapi batu-batu besar untuk pijakan kaki. Engtai tak berani menggunakan ker penyeberangan itu. Maka sanpek mengajaknya menggunakan jembatan kayu yang beralaskan daun serta papan. Ketika mereka sedang berjalan, suatu barang engtai terjatuh. Dik, barangmu jatuh. Barang apakah itu tanya sanpek memberitahu. Ternyata satu kupu-kupu kemala, yang biasa diikat dengan pita merah sebagai gantungan kipas. Kakak Nio, tolong ambilkan, pinta engtai. Ayo pegangi aku. Tanda petik. Jembatan kayu itu sempit, gadis itu merasa ngeri. Maka sanpek segera memegangi tangannya. Tubuh mereka hampir merapat. Kakak Nio, perlahan-lahan jalannya, kata engtai. Mereka berjalan perlahan sekali. Jangan takut, kata sanpek. Segera juga mereka sampai di seberang. Terima kasih, kakak Nio, kata gadis itu setibanya di seberang itu. Tidak apa-apa, dik, kata si pemuda tertawa. Lain kali kau harus memberanikan diri. Tanda petik. Lain kalipun aku masih perlu mengandalkan bantuanmu, kak. Tanda petik. Gadis itu tertawa. Sanpek juga tertawa, bahkan dia berkata, dik, lain kali kau justru harus menjadi pelindung nyonya cilok. Mana bisa aku terus menjadi pelindungimu? Nah, ini kupu-kupumu. Sambil berkata begitu, si pemuda menyerahkan gantungan kupu-kupu yang tadi dipungutnya. Engtai, mengawasi pemuda itu, ia tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Malah kemudian ia berkata, Kakak Nio, ku berikan kupu-kupu kemala itu padamu. Tak lama lagi, kupu-kupu ini akan berpasangan, maka harapkah simpan baik-baik. Sanpek heran. Mengapa di tengah jalan, ia dihadiahi kemala itu. Namun ia terima saja sambil mengucapkan terima kasih. Ia tidak berkata apa-apa sehubungan dengan pesan agar menyimpan baik-baik kemala itu. Ia lantas menyimpannya di pinggangnya. Ginsim dan Sukiu berhenti di bawah sebuah pohon. Chuan muda Chuk takut menyeberang bahkan ia minta. Chuan mudaku menjadi pelindungnya, kata Sukiu pada kawannya. Husbentak sanpek. Kamu tahu apa? Hayo jalan Sukiu membungkam, ia berjalan bersama ginsim. Di hadapan mereka, kini tampak banyak pohon cemara, besar dan tingginya tujuh atau delapan kaki, cabangnya banyak, daunnya rimbun. Entah siapa pemilik pohon-pohon cemara ini, kata Engtai. Rindang sekali. Dan itu di sana, entah kuburan siapa, kata sanpek, tangannya menunjuk. Coba kita lihat batu nisannya, ujar Engtai mengajak. Ramai-ramai mereka menghampiri makam itu. Oh, rupanya ini adalah kuburan sepasang suami istri, kata Engtai. Letak kuburannya baik sekali, ada pepohonan dan bagian depannya terbuka. Menurutku, nanti seratus tahun kemudian, kakak dan aku, oleh turunan kita akan dikubur seperti ini supaya kelak siapa, saja yang lewat dapat melihat dan mengetahuinya. Tanda petik. Sanpe heran. Dik, katanya sambil menggelengkan kepala, kau dan aku adalah saudara angkat yang berlainan nama keluarga, mana bisa kita dikubur bersama? Bisa saja, jawab Engtai. Aku bilang bisa, tentu bisa. Sanpe bingung, maka ia berkata, Dik, kali ini aku sedang mengantarkan adik pulang kampung, sebaiknya kita bicara hal-hal yang baik saja. Urusan seratus tahun kemudian, lebih baik tak usah kita bicarakan sekarang. Tanda petik. Dengan urusan seratus tahun kemudian dimaksudkan setelah meninggal dunia. Engtai tidak berkata apa-apa, mereka bersama-sama meninggalkan kuburan itu, kembali ke jalan besar. Berdua mereka menyusul Sukiyu dan Ginsim. Lewat kira-kira duali, mereka berhenti di sebuah tempat yang banyak pohon serta jalannya terbuat dari batu hijau. Kak, di sini tentunya ada rumah penduduk, kata Engtai. Kita istirahat di sini sebentar. Sanpek setuju. Maka berhentilah ia di bawah sebuah pohon tungcing, 21 Sukiyu dan Ginsim lantas saja duduk di bawah sebuah pohon. Sebaiknya kita mencari air minum, kata Sanpek. Ia haus. Engtai mengangguk, lantas ia melihat kesekeliling. Segera ia melihat seorang petani yang sedang memikul dua tahang, muncul dari samping pepohonan yang lebat. Ia cepat menghampiri orang itu. Kak, kami sedang dalam perjalanan, kami mau mencari air minum, di manakah bisa kami dapat? Mau minum? Oh, ada, sahup petani itu. Dari sini jalan ke sana, di situ ada sebuah sumber air serta ada gayungnya juga. Engtai mengucapkan terima kasih, lantas ia mengajak rawannya maju ke depan. Benar saja, di tepi jalan ada sebuah metu air yang jernih sekali. Metu air itu hidup, airnya selalu bergolak naik. Benar pula, di sisi itu tersedia gayung piranti menyendok air yang terbuat dari kulit labu. Bagus, kata Sanpek, kita bisa minum. Sukiu, ginsim, kalian juga boleh membasai kerongkongan kalian. Sementara itu, Engtai berpikir. Dua puluh satu pohon tungcing, nama latinnya Hex Gedong Culosa. Sebaiknya sekarang aku bicara lebih jelas, mungkin dia mengerti, demikian pikirnya, dan terus ia maju mendekat dua langkah. Ia pun lalu bertanya, apakah airnya segar? Sanpek memegang gayung, ia sedang hendak menyendok air. Pasti segar, dik, katanya. Nah, coba dik minum, ia menyendok air dan memberikan itu kepada kawannya. Engtai menerimanya, terus ia minum. Di saat itu, Sukiu dan ginsim sudah selesai minum dan berada sedikit jauh dari majikan mereka. Engtai melihat mereka, lalu ia berkata pada Sanpek, Kak, mari kita lihat metu airnya. Ayo kita berkaca di air, melihat bagaimana wajah kita setelah melakukan perjalanan sampai di sini. Tanda petik. Baik, dik, jawab Sanpek. Ayo. Maka bersama-sama, mereka menghampiri metu air yang berkubang. Mereka berdiri bersebelahan, menghadap ke air yang jernih sekali hingga bayangan mereka berdua terlihat jelas. Bayangan kita di dalam air, bagus sekali, kata Engtai. Ah, tidak terlalu mirip, kata Sanpek polos. Wajah Engtai mendekati telinga sahabatnya. Bukankah bayangan kita itu tegas sekali katanya? Seorang tampan, seorang lagi lemah lembut. Dua bayangan berdiri rapat, sekali, sungguh sedap dipandang. Biar bagaimana, itu hanya bayangan kata Sanpek. Bayangan tinggal bayangan, tetap parasnya lain. Tanda petik. Ah, sudah lah, kata Sanpek sambil menolak tubuh gadis itu. Kau agak aneh, dik. Apakah pikiranmu kacau karena kita akan segera berpisah? Mari, kita berjalan selintas lagi. Engtai menurut. Kemudian, dengan sebelah tangan memegang sebatang cabang yang liuh, ia menoleh pada pria di sisinya sambil berkata, Kak, aku hendak berteka-teki, coba kau terka. Apakah itu, dik? Jernihnya matu air, di depanku dia memancarkan wajah yang cantik bagaikan batu kemala. Syair itu tidak mudah, bagaikan hanyutnya batang yang liuh. Angin halus meniup rambut indah, membuat orang terperanjat dan tertawa. Apakah yang disebut gunung nan bersih dan jernih? Coba terka. Gadis itu tertawa, Sanpek pun tertawa. Dikatanya, itu syair, bukannya teka-teki. Kau sungguh cerdas, begitu kau buka mulut, jadilah sebaik kata-kata yang puitis. Demikianlah si anak muda, ia menjawab tetapi tidak menerka. Engtai jengkel sekali. Tolol katanya dalam hati. Ia tak bisa tertawa, juga tidak bisa juga ia menghilangkan kemasgulan, kekecewaannya. Pemuda itu teramat polos. Gin Sim panggilnya. Ia melemparkan ranting yang liuh. Nya. Seng Abdi menyahuti, ia muncul dari sela-sela pohon kayu. Gadis itu masih membungkam beberapa lama, hingga akhirnya ia berkata, Ayo kita berangkat dan ia melangkah. Cuacanya baik sekali. Berempat, mereka memulai lagi perjalanan mereka. Kemudian, jauh di depan, Engtai melihat sebuah perhentian. Kita sudah sampai di perhentian delapan belas li, Ayo. Kita singgah, kata gadis itu. Segera juga mereka sampai di perhentian itu. Mereka memasukinya untuk menghilangkan lelah. Perhentian itu bertiang empat. Atap gentengnya terbuka di empat penjuru. Lantainya berundak-undak. Di bagian dalam terdapat meja dan kursi batu untuk duduk beristirahat. Gin Sim melangkah memasuki perhentian untuk meletakkan buntalannya, sedangkan Su Kyo menambatkan kuda majikannya agar kudanya bisa merumput. San Pek tampak tidak bergembira bahkan wajahnya tampak kecut. Ia berdiri diam saja, matanya memandang keempat penjuru. Ia termenung, memandang jauh. Engtai juga turut melihat ke sekitarnya. Di saat sesunyi itu, dialah yang membuka pembicaraan. Katanya, kakak Nio, kita telah sampai di perhentian 18 li ini, maka dari itu, sebaiknya kau tak usah mengantarkan aku lebih jauh. Tanda petik. San Pek mengangguk. Ya, sahutnya lesu. Tiga tahun kita sekolah bersama-sama, sekarang kita berpisah. Tak ada kata-kata yang dapat melukiskan perasaan kita ini. Tanda petik. Engtai mengawasi kawannya juga itu. Tiga tahun mereka tinggal bersama, selama ini di tengah perjalanan, semua itu lebih dari cukup baginya untuk mengenal pribadi San Pek sebenarnya. Seorang pemuda yang baik dan polos, tulus. Lagi pula, jelas dia tidak pernah mengira bahwa pemuda tampan dihadapannya adalah seorang gadis. Ya, benar, ia pun berkata. Di dalam hati kita ada perasaan yang sulit, yang sukar dikemukakan, akan tetapi aku mempunyai suatu jalan. Kakak Nio, jika kau menyayangiku, adikmu, kau tentu dapat mengingatnya selama-lamanya. Tanda petik. San Pek heran, ia tertarik. Maka ia menatap kawannya itu. Jalan apakah itu? Ditanyanya. Bukankah kakak pernah mengatakan tentang sikap ayah bunda kakak mengenai jodoh kakak kata Engtai? Karena kakak adalah anak tunggal, dalam hal memilih gadis menantu, ayah bunda kakak bersikap sangat hati-hati, karenanya, sampai sekarang kakak masih belum mempunyai pasangan. Apakah masih ingat ucapan kakak itu? Tidak salah, aku pernah mengatakan hal itu. Kenapa adik mengingatkan ucapanku itu? Engtai melihat pemuda itu menatapnya. Aku. Tanda petik. Katanya tertahan. Aku apa? Dik Engtai memegangi pilar engera terat. Soalnya begini, kak, sahutnya kemudian. Aku punya seorang adik perempuan, namanya Kiyomoi, aku berpikir akan menjalin rapat antara si dan lo, 22 entah bagaimana pendapat kakak. Sanpek menatap kawannya itu. Oh, jadi adik masih punya adik ujarnya menegaskan. B, benar, sahut Engtai. Luar biasa sambutan Sanpek si pendiam yang polos itu. Adikku sudi menjadi perantara untuk jodohku, mana mungkin aku tidak setuju katanya cepat. Namun, karena aku belum pernah melihat orangnya, aku masih merasa sedikit bimbang. Tanda petik. Tentang hal ini, harap kakak jangan khawatir, sahut Engtai memastikan. Aku dan Kiyomoi adalah anak kembar, parasnya dan parasku sama, sangat mirip satu sama lain. Sedangkan tentang pelajarannya dan kepintarannya sama dengan aku yang pernah sekolah dirantau, tidak ada bedanya. Aku telah mengeluarkan kata-kataku, itu sudah sama juga dengan kata-kata Kiyomoi sendiri. Perkataanmu, dik, pasti tidak salah, kata Sanpek. Hanya, bagaimana dengan sikap ayah dan ibu? Tentang ayah dan ibuku, itu mudah, jawab Engtai. Nanti setelah tiba di rumah, akan ku beritahu pada kedua beliau. Yang paling perlu ialah kakak sendiri. Aku harap kakak lekas-lekas datang ke rumahku agar pembicaraan dapat segera dikukuhkan. Dengan begitu, aku tak usah memikirkan lagi siang dan malam. Kalau demikian, adikku, baiklah kau tetapkan saja harinya. Baik, kak, kata Engtai, yang menatap lagi si anak. Dua puluh dua dua kata si dan lo adalah singkatan dari toh si dan li lo, itulah nama dua macam pohon rumput merambat, yang merapat sangat erat. Karenanya, kedua rumput itu biasa diandaikan satu pasangan hingga berarti suatu pepohohan. Kata-kata ini terdapat dalam suatu syair tua. Mudah. Kita main teka teki saja. Aku janjikan, satu tujuh, dua delapan, tiga enam, empat sembilan. Sanpek tercengang. Oh serunya tertahan satu tujuh, dua delapan, tiga enam dan empat sembilan. Ia diam sejenak, ia berpikir, Apakah artinya itu? Engtai berkata, sekarang ini, tak usah kakak menerka-nerka. Tetapi nanti, setelah kakak pulang dan tiba di rumah, asal kakak ingat dan memikirkannya, segera kakak akan mengerti dan dapat menebaknya. Oh kata si anak muda heran. Setelah sampai di rumah, setelah aku memikirkannya, aku dapat menerka, Engtai tersenyum. Ia hanya berkata, lihat di sana, awan putih sudah mulai naik. Aku akan pergi menuju ke arah sana. Nah, di sini saja kita berpisah. Berkata begitu, gadis yang dalam penyamaran itu lantas menjura pada Sanpek, memberi hormat. Agak repot, si anak muda menjura juga membalas hormat itu. Baiklah, dik sambutnya. Maafkan aku, aku tak dapat mengantar lebih jauh lagi. Semoga adik selamat dalam perjalanan. Terima kasih, kak. Kemudian gadis itu menggapai keluar perhentian. Gin Sim, ke sini. Kau beri hormat pada tuan muda. Si kacung menghampiri, segera dia memberi hormat pada Sanpek, sambil berkata, tuan muda, harap tuan muda tidak melupakan tuan muda saya ini. Pasti tidak Sanpek menjawab. Kemudian ia memanggil, Sukiyu, kemari. Kau beri hormat pada tuan muda. Sukiyu dari luar lari mendatangi, ia lantas menjura pada Eng Tai Seraya berkata, tuan muda, lewat sedikit waktu tuan muda akan pergi berkunjung. Sukiyu akan ikut serta sebab saya ingin menjemuk adik Gin Sim. Di sana nanti, harap tuan muda menyambut baik tuan muda saya. Tanda petik. Itu pasti sahut Eng Tai, yang terus memberi hormat sekali lagi pada Sanpek, setelah itu ia menghampiri Gin Sim yang sudah siap dengan kudanya. Maka ia lantas menunggang kudanya itu dan mulai berangkat. Gin Sim mengikuti dari belakang. Sanpek berdiri diam, mengawasi kawannya itu berlalu. Ia masih melihat Eng Tai menoleh kepadanya. Bersama Sukiyu, ia memandang terus, sampai kawan serta kacungnya itu lenyap di balik pepohonan. Cuan muda, kata Sukiyu pada majikannya, mari kita pulang. Sanpek tidak menjawab, tetapi ia bergerak, menaiki kudanya, dan terus berjalan pulang dengan dibuntuti abinya. Mengantar sejauh 18 lu kata sebuah syair. Itulah artinya perpisahan, pergi berempat, pulang masing-masing berdua. Berpisah. Sepuluh. Pulang. Saat lohor, Sanpek tiba kembali di asrama sekolah. Lenyap kegembiraannya, sebab kini ia tak berkawan. Ya, ia sendiri saja. Tiga tahun dan sekarang terasa hampa. Hanya kenangan saja yang masih tinggal, bagaikan bayangan. Ada banyak teman sekolah, tetapi mereka bukan Engtai. Hambar rasanya. Tak lagi ada kawan, dengan siapa ia bisa keluar berjalan-jalan. Saking kesepian, ia mendadak teringat teka-teki Engtai, teka-teki perpisahan. Kata Engtai, setelah pulang aku akan dapat menerkanya, katanya dalam hati. Sekarang baiklah aku coba-coba, terus saja ia mengulangi. 1-7-2-8-3-6-4-9 Dalam berpikir, pemuda ini berkata di dalam hati, 1-7-7-2-8-16-3-6-18-4-9-36. Tanda petik. Selagi membaca itu, Sanpek menggerak-gerakan jari-jari tangannya untuk menghitung, tetapi tak juga ia memperoleh jawaban. Kata adik Ciok, setibanya, asal aku berpikir, aku akan dapat menebaknya, katanya dalam hati. Nyatanya, masih sulit. Tanda petik. Pemuda ini bingung beberapa lama. Ah, sudah lah pikirnya. Hari ini gagal, besok akan aku pikirkan lagi. Tanda petik. Malam itu, Sanpek tak bisa tidur dengan tenang. Kemudian ia teringat kata-kata Engtai tentang Kiu Moi, si adik kembar, yang segala sesuatunya, paras dan kepandainya persis sama dengan Seng Kawan. Kenapa sebelumnya Engtai tak pernah menyebut? Nyebut adiknya itu pikir si anak muda. Dia heran. Bagaimana sebenarnya wajah Kiu Moi? Tiba-tiba tampak seorang berjalan mendatangi, langkahnya perlahan. Dia seorang wanita muda, parasnya mirip Engtai, jalannya lemah gemulai. Sanpek segera menyambut gadis itu dan memberi hormat. Seng Dara membalas hormat. Sikapnya wajar sekali. Nona, maaf, aku ingin bertanya, kata si anak muda kemudian. Aku lihat, kau mirip sekali dengan Ciu Engtai Hiante. Dengan Hiante si pemuda maksudkan adik laki-laki. Si gadis melipat kedua tangannya ketika menjawab. Aku adalah Kiu Moi. Kami anak-anak kembar maka kami mirip satu sama lain. Oh, kiranya adik Yomoi kata Sanpek, tertegun. Ketika itu kakak Engtai pulang, lanjut Kiu Moi, ia mengutarakan tentang soal pernikahanku, katanya aku telah dijodohkan denganmu, kakak Niu. Sanpek mengangguk. Aku dengan kakakmu adalah seperti saudara kandung, ujarnya menerangkan, maka dari itu, apakah tanya kuturuti saja. Sekarang aku melihat kau, dik, nyata penjelasan adik Engtai benar sekali. Ini dia yang dikatakan, kebahagiaan tiga kali reinkarnasi bagaimanakah pikiran Nona sendiri? Kiu Moi tersenyum manis. Itulah jawabannya. Sanpek melipat kedua tangannya. Dan bagaimana dengan ayah dan ibu tanyanya? Kakak Engtai telah memberitahukan bahwa kakak Niu adalah seorang budiman dan sangat rajin belajar, jawab gadis itu, mendengar hal itu, ayah dan ibu senang sekali dan menyetujui. Sekarang ini kakak Niu diminta segera datang melamar. Namun, kata Sanpek perlahan, adik Engtai dan ayah serta ibu demikian baik, juga adik sendiri, bagaimana dengan aku? Aku ini dari keluarga miskin. Mana aku pantas? Tanda petik. Kiumoi menunjuk dengan kedua tangannya ke arah tembok, kemudian ia menghadap anak muda di depannya dan berkata serius, uang bukan masalah. Asal pihak laki-laki dan pihak perempuan bersatu hati, jendela kuningan dan tembok besi pun dapat ditembus. Sanpek kagum sekali. Oh serunya. Jendela kuningan dan tembok besi pun dapat ditembus. Sewaktu pemuda ini mengutarakan keheranan atau kekaguman itu, tubuh gadis itu bergerak cepat sekonyong-konyong ia telah menghilang. Kiumoi serusi anak muda memanggil nama gadis itu. Atau ia lantas diam bagaikan orang terkesima. Sebab, ternyata ia telah bermimpi dan lenyapnya gadis itu membuatnya mendusin dari tidurnya. Beberapa lama anak muda ini masih dalam saja. Ia sedang memikirkan mimpinya itu. Impian itu aneh. Aneh juga kata-kata gadis itu, asal pria dan wanita bersatu hati. Itulah ucapan yang jelas sekali. Tidak, aku tak bisa menyianyikan waktu lagi kemudian ia berkata dalam hati. Aku harus segera menemuinya untuk memberi penjelasan guna memperoleh kepastian, khususnya untuk menemui ayah bundanya. Tanda petik. Berpikir sampai di situ, anak muda ini jadi teringat lagi dengan teka-teki eng tai tentang satu tuju yang masih tetap belum sanggup ia pecahkan. Kemudian ia pun mengeluarkan dari sakunya cendera mata dari eng tai untuk dimainkan. Masih lewat beberapa lama, setelah letih berpikir, santek teridur. Esok paginya, ia sekolah seperti biasa. Di waktu, lohor, tidak seperti biasanya, ia diundang hosi, sinyonya guru. Ia heran tetapi segera ia pergi menemuinya. Hosi tertawa dan bangkit dari kursinya atas kedatangan si anak murid. Bahkan ia segera mendahului berkata, Keponakan Nio, aku hendak bicara dengan kau. Silakan duduk. Sebagai murid dari suaminya, hosi memanggil Sanpek Keponakan. Sanpek memberi hormat, dalam rasa herannya ia duduk. Kemudian ia memandang, mengawasi saja seng istri guru. Kau belajar rajin sekali, ini aku tahu. Kemudian hosi berkata lagi. Karena kau terlalu rajin, agaknya kau sampai kurang perhatian atas kera hidupmu setiap hari. Itu kurang tepat. Sanpek berdiam, ia tidak mengerti. Ia hanya mengangguk. Hosi mengawasi si anak muda, ia berkata lagi, kau sekolah bersama Engtai, sekarang dia sudah pulang, maka kini aku bisa bicara terus terang. Ijinkan aku bertanya, sesudah sekian lama berkumpul bersama, coba jawab pertanyaanku, dia itu sebenarnya pria atau wanita? Sanpek tercengang. Itu pertanyaan aneh, diluar dugaan sama sekali. Dia seorang pria, jawabnya sambil memberi hormat. Apakah Subo melihat sesuatu seng istri guru tertawa? Bukan, kau keliru, katanya. Engtai itu wanita. Bukan hanya dia, pengikutnya juga wanita Sanpek tercengang, ia sungguh heran. Subo, tanyanya kemudian, bagaimanakah Subo tahu hal ini? Aku mengetahui hal ini ketika dia pamit untuk pulang, ujar Hosi menerangkan. Ia telah menjelaskan segalanya padaku. Heran atau tidak, sekarang Sanpek tidak sangsi lagi. Yang bicara pun istri gurunya. Hosi berkata pula, Engtai mengatakan juga, setelah tiga tahun sekolah dan berkumpul bersama, ia ketahui dengan baik sekali bahwa kaulah seorang laki-laki sejati, maka dari itu dia rela menyerahkan dirinya padamu. Bahkan dia telah menitipkan kupu-kupu Kemala untuk diserahkan padamu sebagai tanda mata. Sambil berkata begitu, nyonya guru itu merogoh sakunya, mengeluarkan kupu-kupu Kemala yang disebutkannya tadi. Lantas saja ia berikan pada si anak muda itu. Sanpek menerimanya dengan hormat. Sebagai seorang terpelajar, ia kenal baik adat istiadat. Sambil mengawasi cendera mata itu ia bolak-balik di tangannya. Sekarang barulah ia sadar benar. Terima kasih, Subok katanya kemudian. Ah, sungguh tidak saya sangka ia adalah seorang wanita. Tiga tahun kami sekolah bersama, bahkan juga sama-sama tinggal di satu rumah, saya sama sekali tidak duga. Ketika perpisahan, dia menjodohkah saya dengan Kiyomoi. Siapakah gadis itu? Bukankah yang disebut adiknya itu, dia sendiri? Kiyomoi adalah engkai kata Hoshi. Sekarang, setelah kau ketahui segalanya, kau harus lekas pergi menemui Bapak Ibu Ciyok supaya bisa diajukan lamaran resmi. Si anak muda itu mengangguk. Benar, jawabnya, apakah Pak Guru juga tahu urusan ini? Tadinya tidak, sekarang sudah, sahut Hoshi. Tapi, aku akan menemuinya lagi untuk menjelaskan bahwa kau sudah mengetahui hal-lihwal kalian berdua. Guru justru yang menganjurkan agar kau lekas pergi menyusul engkai untuk menemui ayah Baiklah kata Sanpeg. Nanti sore akan saya temui Pak Guru agar beliau bisa pilihkan hari yang baik untuk keberangkatan saya. Subo, Sanpeg mengucapkan terima kasih pada Subo. Sambil berkata begitu, anak muda ini lantas memberi hormat. Sambil tersenyum, Hoshi menyambut hormat itu. Sanpeg pamit, terus kembali ke kamarnya. Pertama-tama, kupu-kupu Kemala itu ia persatukan dengan kupu-kupu Kemala yang lain, miliknya, hingga keduanya. Menjadi sepasang. Dikatanya kemudian seorang diri, mengapa sekian lama kau tidak menunjukkan tanda apapun hingga aku tidak tahu sama sekali? Pemuda ini lantas duduk berdiam diri saja, namun pikirannya bekerja. Sebenarnya akulah yang kurang perhatian, katanya kemudian seorang diri. Coba aku berprasangka, aku pasti mengetahui juga akhirnya. Ya, ku ingat sekarang. Ketika itu aku sedang berlatih kaligrafi, ia berada di sampingku, sedang menggosok bak. Ketika kebetulan aku menoleh, ku lihat liang kecil di cuping telinganya. Aku hanya terkejut karena heran, tetapi dia mengatakan kepadaku bahwa kupingnya dilubangi oleh ibunya yang membayar kaul. Aku tidak curiga, aku mempercayainya. Dasar aku terlalu luhu. Masih ada lagi suatu pertanda. Tatkala dia sakit, aku berbaik hati dengan menemani tidur di ujung kakinya. Saat itu dia menolak namun akhirnya ia setuju juga setelah ada perjanjian tentang penghalang yang ditaruh di tengah tempat tidur. Mengenai hal ini, ia pun menyebut-nyebut kebiasaannya sejak kecil bersama ibunya. Sebenarnya, bagaimana masuk akal alasan ibunya itu? Yang jelas dia hendak mengekang aku. Ya, mengapa aku terlalu polos hingga aku dibohonginya? Merenung sampai di situ, Sanpah berhenti berpikir dengan sendirinya. Ia menghampiri pembaringannya untuk merebahkan diri. Namun beberapa lama, matanya masih terbuka terus dan hanya menatapi langit-langit pembaringan. Sekonyong-konyong, langit-langit ke lambu terbelah dua, munculah eng tai berdan dan wanita dan gadis itu segera berkata, asal pria dan wanita bersatu hati, tembok kuningan dan besi pun dapat ditembus, lalu, mendadak. Saja gadis itu lenyap. Tembok kuningan dan besi pun dapat ditembus. Sanpek sadar dan bangun, ia berdiri. Justru itu, Sukiyo muncul untuk berbenah. Tak ia sangka, majikannya sedang berdiri dengan wajah berseri-seri hingga ia menjadi haran. Sukiyo, kau sudah lama tinggal bersama Gin Sim, kau tahu atau tidak bahwa dia? Tanda petik. Si Abdi tercengang, dia menatap tuanya itu. Sanpek pun segera meneruskan pertanyaan, tahukah kau, macam apa dia itu? Dia orang yang baik sekali, jawab Sukiyo. Semenjak dia dan majikannya berkumpul bersama kita, kami berdua belum pernah bermuka merah. Artinya, Sukiyo dan Gin Sim belum pernah bertengkar. Bagus kata sang majikan. Dua atau tiga hari lagi kita akan pergi ke dusun Ciok untuk menjenguknya Sukiyo heran, namun dia tertawa. Itu bagus, Cuan muda katanya. Sanpek tak berkata apa-apa lagi, kemudian ia berjalan mondar-mandir dalam kamarnya itu. Otaknya bekerja, mengiringi langkah kakinya. Satu tujuh, dua delapan, tiga enam, empat sembilan. Tanda petik. Otaknya bekerja hingga ia tak tahu bahwa kacungnya sudah berlalu. Seorang diri, ia masih mondar-mandir sampai tiba-tiba ia berkata sendiri, satu tujuh, dua delapan. Di samping satu dua, ada tujuh delapan, dan tujuh tambah delapan ialah lima belas. Tiga enam, empat sembilan. Di samping tiga dan empat, enam tambah sembilan ialah lima belas juga. Satu, dua, tiga dan empat, itulah nomor urut. Ini bukan masalah. Hanya dua kali lima belas, itulah artinya satu bulan. Ah, apakah itu berarti adik engkai menghendaki agar aku mendatanginya, jangan lewat dari satu bulan? Berhenti sejenak, santek, berkata pula, apakah aku tidak salah di dalam hati dia mengulangi menyebut satu tujuh, dua delapan, tiga enam, empat sembilan. Tak salah, ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Lalu, apakah maksudnya itu demikian? Ia bertanya-tanya sendiri, suaranya keras. Di luar dugaan, di halaman luar ada beberapa orang teman sekolah sedang berkumpul. mereka heran mendengar sanpek bersuara keras seorang diri, mereka lari menghampirinya dan bertanya, ada apa? Ah, tidak ada apa-apa, jawab sanpek yang merasa jengah sendiri. Ia pun tertawa, baru saja ada kelabang, aku terperanjat, setelah kuusir, dia kabur. Tanda petik. Kawan-kawan itu maklum, mereka pun bubar. Sanpek duduk, ia memainkan lagi kupu-kupu Kemala itu. Ia mengamatinya, ya, ia termenung. Ia pun tersenyum simpul. Ya, otaknya bekerja terus. Sikap adik yang ada maksudnya, pikirnya kemudian, sepasang kupu-kupu Kemala ini, dua kali ia serahkan padaku. Bukankah itu ada artinya? Tiga kali dia mengembalikan barang-barangku, walet, gelima dan kupu-kupu, dia pun mengingatkan aku agar dalam waktu tiga puluh hari, aku harus menyusulnya. Ya, aku harus segera mendatanginya. Anak muda ini mengebrak meja seraya berseru perlahan, ya, berangkat. Malam itu Sanpek menemui gurunya untuk mohon diri. Pak Guru sukiu mengetahui mengetahui hal ihwal anak muda itu, ia menasihatinya. Ia pun menetapkan hari keberangkatan si anak muda, Lusa. Hari itu tiba dengan cepatnya. Sanpek sudah siap. Pagi-pagi ia berpamitan dengan guru dan istrinya. Hanya kali ini ia harus berjalan kaki, kudanya telah mati karena sakit. Sukiu mengikuti dari belakang dengan membawa buntalannya. Setelah berada, di jalan besar dan melihat pepohonan, Sanpek terkenang pertemuannya semula dengan Engtai dan bagaimana gadis itu bersyair. Ia ingat benar bunyi syair itu. Ya, ia ingat segala pengalamannya berdua dengan gadis itu. Ya, Kiu Mo'i adalah Engtai pikirnya kemudian. Ia girang hingga sering ia tersenyum dan tertawa sendiri, sampai-sampai Sukiu siap di menjadi haran. Aneh, mengapa aku tidak sadar juga, kata si anak muda itu, sendirian. Chuan muda, tanya Sukiu, heran, apa yang tak sadar juga? Tidak apa-apa jawab Seng Majikan. Keduanya berjalan terus, sampai suatu hari tibalah mereka di kampung halaman mereka. Kebetulan Seng ayah, Nio Chiu Po, sedang berada di ambang pintu, dan ia melihat dua orang sedang mendatangi. Chuan besar seru Sukiu sambil menghampiri, terus dia memberi hormat. Oh, Sanpek pulang kata Seng ayah girang. Segera juga Sanpek memberi hormat pada ayahnya, dan menanyakan kesehatannya. Mari, nak, temui kata ayah itu. Maka masuklah mereka ke dalam. Seng ayah berseru, Ma, Sanpek pulang. Nyonya Nio, atau KHO Si, ibu Sanpek, pun sangat girang. Sanpek segera memberi hormat pada ibunya itu. Oh, anakku seru ibunya. Mama baik-baik saja tanya pemuda itu. Kau baik, nak. Aku baik-baik saja. Maka gembiralah keluarga Nio itu. Makalumlah, tiga tahun ayah bunda berpisah dari putranya, dan sekarang, mereka bertemu dan semua sehat walaflat. Sukiu memberi hormat pada nyonya majikan itu sesudah meletakkan buntalannya. Malam itu selagi si putri malam bertengger di langit, ayah dan ibu serta seng putra duduk berkumpul di ruang dalam. Pemuda itu menceritakan segala sesuatu yang berlangsung selama ia sekolah, dan kedua orang tua itu menanyakan berbagai hal. Mereka senang dan puas, terutama karena mereka dapat berkumpul bersama dalam. Keadaan segar bugar. Hanya ayahnya tampak lebih tua dan ibunya wajahnya sedikit keriput. Kemudian pembicaraan sampai pada masalah Chiok Eng Tai, gadis itu bernyali besar, yang berani menyamar sebagai pemuda dan merantau menuntut ilmu bertahun-tahun dengan penyamaran yang sempurna sekali. Namun ternyata dia bukan pria melainkan wanita, kata sampai akhirnya. Tentu saja, penyamaran Gin Sim pun turut disebut-sebut. Chiopo dan KHO si senang mendengar kisah putranya, yang menemui pengalaman yang luar biasa itu. Mereka memuji Eng Tai. Bagaimana asal mulanya sampai ketahuan bahwa dia wanita kemudian tanya Seng Ayah. San Pak menjelaskan, mulai dari pertemuannya di tengah jalan, hingga mereka sekolah dan tinggal sekamar, bagaimana mereka bergaul erat, sampai akhirnya mereka berpisah sebab gadis itu dipanggil pulang berhubung ibunya sakit. Sepulangnya gadis itu barulah rahasia penyamaran itu dibuka atau terbuka. Tentu saja San Pak menerangkan bagaimana Eng Tai, secara samar-samar telah menyatakan sudi menyerahkan dirinya sebagai istri. Kemudian putranya ini mohon maaf kepada ayah dan ibunya karena ia telah lancang menerima lamaran Eng Tai. Ayah dan ibu itu tidak berkurang senangnya, bahkan sebaliknya, mereka girang. Bagaikan dongeng saja kata ayahnya. Tetapi sekarang, bagaimana pikiranmu tentang kau dan Eng Tai selanjutnya? Saya pikir, sebaiknya segera pergi mengunjungi Eng Tai, jawab San Pak. Besok atau lusa? Tanda petik. Pergilah, kau memang harus pergi, nak, kata kata khusus seng ibu hanya di sana, bagaimanakah nanti sikap bapak dan ibu Ciwok? Menurut Eng Tai, sikap ayah bundanya nanti sudah tidak menjadi soal, jawab San Pek. Ciwpo bangkit berdiri. Kepergianmu bukannya soal lagi, katanya kemudian. Hanya kita, bagaimana dengan pihak kita? Kita orang miskin. Tanda petik. Masalah sebenarnya sulit, bagaimana nanti saja, kalau begitu, berangkatlah lusa, kata si ayah. Akhirnya. Baik, Pak, kata San Pek. Sebelas. Dua perantara jodoh. Lima hari setelah berpisah dengan Nio San Pek, Eng Tai yang sedang menunggang kudanya mendapatkan bahwa dia segera akan tiba di rumah. Waktu itu siang hari. Ong San pasti sudah sampai di rumah kemarin, kata gadis itu pada abdinya. Tentu sudah kan kita di depan pintu. Ya, non, sahut ginsim. Sekarang kita mudah pulang, tetapi dulu, waktu hendak berangkat, betapa sulitnya. Tanda petik. Sudahlah, lain dulu lain sekarang, kata Eng Tai. Tak heran kalau Papa semula menentang. Tak mudah buat kita menyamar dan harus menjaga diri dirantau. Semoga beberapa ratus tahun kemudian, kaum wanita bisa mencari ilmu pengetahuan secara bebas merdeka. Sayang kita lahir terlalu pagi. Nona majikan dan abdinya masih asik bicara, tanpa terasa mereka sudah sampai di muka pintu rumah mereka. Benar saja, di depan pintu sudah ada orang yang menantikan. Bahkan ada yang lantas menyambut kuda dan buntalan mereka. Apakah aku berubah tanya Eng Tai? Tidak terdengar jawaban. Gadis itu tertawa. Aku telah tukar pakaian selama tiga tahun, mana mungkin tidak ada perubahan katanya. Hanya diriku saja yang tetap tidak berubah. Para penyambut itu tersenyum. Segera juga Eng Tai berada di dalam. Di sana ayah dan ibunya sudah menantikannya sebab mereka ini telah mendapat kabar tentang tibanya putri mereka. Papa Mama teriak Eng Tai memanggil girangnya. Tiada kepalang. Ia maju mendekat dan memberi hormat. Menjura dalam-dalam. Teng si, seng ibu, tertawa. Untuk apa kau menjalankan adat penghormatan besar, katanya dengan senang sekali. Cio Kong Wan, seng ayah pun tertawa. Dia masih dandan sebagai seorang pemuda, pantas saja penghormatannya ini katanya, gembira bukan kepalang. Apalagi putri mereka pun sehat walafiat, tak kurang sesuatu pun. Ginsim segera menghampiri guna memberi hormat pada majikannya itu. Mama sakit, apakah sekarang sudah sembuh betul tanya Eng Tai Israya menatap ibunya. Seng ibu tersenyum. Itu hanya ulah katanya. Ia mendustai mu agar kau lekas pulang. Gadis itu, juga apinya, tersenyum. Mereka tak kecewa. Mereka senang karena orang tua dan majikan itu segar bugar. Kau baru tiba, nak, pergilah kau ke kamarmu dulu dan tukar pakaian, kata Kong Wan pada putrinya. Setelah tiga tahun, sebentar kita bicara lagi ceritakan pengalamanmu. Eng Tai menurut, bersama abdinya ia masuk ke kamarnya, terus mereka beristirahat. Malam itu, selesai bersantap Eng Tai berdiri di depan ayah dan ibunya dan berkata, Papa, Mama, ketika akan berangkat, aku diberi tiga macam syarat dan itu tak dapat kulupakan. Sekarang silakan Papa memanggil bidan untuk memeriksa diriku. Ah, nak, kata orang tua itu, yang agak terperanjat. Kata-kataku di saat keberangkatanmu, kau masih ingat. Tanda petik. Tentu saja, Pak, sahut seng putri. Tak berani aku melupakannya. Baiklah kalau begitu. Dua hari lagi, akan kupanggilkan. Bidan tengsi melihat, seng ayah dan putrinya agak likat, ia menyelak, Sudahlah, kenapa mesti terburu-buru sekali. Putri kita sudah bicara, ya, sudah saja. Cukup asal kita tahu. Setelah bicara yang lain sebentar, engkai kembali ke kamarnya. Dalam keadaan senggang, segera ia terkenang sanpek. Maka ia merasa, dalam berjanji, waktu satu bulan rasanya pendek sekali, akan tetapi sekarang, waktu itu terlalu lambat, terlalu lama. Ya, ia memikirkannya setiap saat senggang, baik di kalas yang maupun malam tak kala rembulan terang-benerang. Ya, ia menanti. Pada suatu siang, di saat angin selatan silir-semilir, sekonyong-konyong berhembus angin utara. Saat itu Cukong Wan sedang berada di taman bunganya, dan Ginsim sedang menyapu di halaman taman itu. Tiba-tiba, sambil mengusap janggutnya dan tertawa, Kong Wan berkata pada abdinya itu, ini, di sini, juga harus disapu. Eh, ya, bagaimana dengan nonamu? Di saat-saat begini, selain baka buku, biasanya ia datang ke taman, bukan? Belum lagi Ginsim menjawab, tampak Ong San datang dengan langkah lebar. Seraya terus saja melapor pada majikannya. Tuan, di luar ada pegawai Li Tiang Su, katanya dia hendak menyampaikan pesan. Baik, sahut seng majikan. Suruh dia tunggu sebentar. Selagi bujangnya mengundurkan diri, majikan itu pun pergi keluar, ke ruang tamu. Ong San kemudian menyusul, bersama seorang tamunya. Seng tamu segera memberi hormat. Seraya berkata, Li Tiang Su, atasanku, tadi pagi kedatangan seorang tamu, yaitu Tian Chi Su. Katanya tamu itu minta diperkenalkan dengan Tuan Chiok, boleh, boleh saja, kata Tuan rumah. Sayang di sini aku tidak punya sesuatu untuk disuguhkan pada tamu. Tamuku. Tanda petik. Tian Chi Su sekarang sedang dalam perjalanan kemari. Kata si pegawai pula. Saya diperintahkan mengabarkan terlebih dulu. Sekarang saya ingin kembali untuk memberitahukan Li Tiang Su. Setelah berkata demikian, pegawai itu memberi hormat lagi, terus dia pergi. Sewaktu berjalan, Kong Wan Girang. Ia ingat dulu, semasa ia menjadi camat, Tian Chi Su itu, seorang gubernur, adalah atasannya. Sekarang, pensiunan gubernur itu berkunjung padanya, pasti itulah suatu kehormatan baginya. Di pihak lain, dalam hatinya, ia berpikir bahwa ia harus berhati-hati menyambut tamunya itu. Ia hanya tidak dapat menduga, apa maksud kunjungan itu. Paling-paling, ia berpesan agar segera disiapkan suguhan untuk jamuan penyambutan. Tidak lama kemudian, pengawal di depan mengabarkan tentang tibanya sang tetamu. Chuan Rumah ini segera pergi ke depan untuk menyambut. Para tamu datang dengan tiga buah kereta yang dihentikan tepat di depan pintu. Dari kereta pertama muncul seorang berkopiah hijau, berjubah sulaman biru, janggutnya belah tiga. Dialah Li Tiang Su atau Li Ye Useng yang dikenal baik oleh Chuan Rumah. Dari kereta kedua turun seorang berkopiah sastrawan, jubahnya tersulam dan berwarna merah. Ia pun berjanggut tiga tetapi berwarna putih. Ia bermuka lebar. Tangannya mencekal tim BWE, semacam pengebut. Wajahnya agak berwibawa. Dialah Tian Chi Su. Kereta yang ketiga adalah kereta untuk pengawal. Kong Wan segera menghampiri menyambut tamu-tamunya sambil memberi hormat dengan menjura. Setelah itu, ia mengundang mereka untuk masuk ke dalam, dan duduk di ruang tamu. Selagi menyambut, ia berkata sebagai orang desa, merupakan suatu kehormatan besar karena ia mendapat kunjungan kedua tamu agung itu. Kami merepotkan saja, kata Li Ye Useng, merendah. Kami cuma ingin bercakap-cakap. Mereka lantas saja disuguhkan teh. Segera juga Tian Chi Su menanyakan jumlah anak laki-laki Kong Wan. Tidak, saya tidak punya anak lelaki, hanya seorang anak perempuan, sahut Kong Wan menerangkan. Benar, ujar Li Tiang Su turut bicara. Bahkan kabarnya putrinya itu cantik dan pintar sekali ia tersenyum sambil mengusap ji anggutnya. Ah, tidak, Kong Wan merendah. Tapi benar ia telah belajar mirip anak lelaki. Berapakah usianya sekarang tanya Tian Chi Su? Tahun ini genap 20, sahut tuan rumah. Apakah dia masih terus bersekolah? Kong Wan tertawa. Ia menjawab, niat putriku itu terus sekolah, tetapi awal tahun ini ia berhenti. Tak leluasa baginya meneruskan sekolah. Tanda petik. Memang, kata Li Ye Useng, kalau anak perempuan terus bersekolah, kurang leluasa. Sekarang ini, Leng Aye 23 sudah berjodoh atau belum? Mendengar pertanyaan itu, Kong Wan segera dapat menerka maksud kunjungan tamu-tamunya ini jelas. Pihak lelaki meminta Li Tiang Su dan Tian Chi Su menjadi perantara jodoh. Siaoli 24 belum ada jodohnya, sahut Kong Wan terus terang. Putriku itu semata wayang, dia anak perempuan, tak apa dia berdiam lama sedikit di rumah. Tanda petik. Kalau demikian, biar ku jelaskan saja maksud kedatanganku bersama saudara Ye Useng ini, kata Tian Leng Bo, si Chi Su atau pembesar berkedudukan sebagai gubernur sipil. Apakah kau kenal Tai Siu Macu Beng? Kong Wan melipat kedua belah tangannya. Saya telah lama mendengar namanya, sahutnya. Beliau kah yang tinggal di Langtau Kecamatan Ginkoan? 23 Leng Bu Ye, kata halus untuk menghormat anak gadis Tuan rumah. Kira-kira, putri Anda, bukan anak Tuan. 24 Siaoli berarti anak perempuan yang tak berarti. Benar, kata Leng Bo sambil mengangguk. Matai Siu punya seorang putra bernama Bun Chai, dia sekolah di rumah di bawah bimbingan guru khusus. Sebagai pelajar, namanya sangat terkenal. Tai Siu dengar, Anda mempunyai seorang Qian Kim Seo Chia, 25 yang cantik dan pintar sekali, maka dari itu ia mengutus kami berdua kemari untuk menjalin kedua keluarga menjadi satu, yaitu agar gadis itu dijodohkan dengan membun Chai. Aku sendiri merasa khawatir tidak bisa menjelaskan maka aku datang bersama Leng Ye Useng. Aku percaya saudara Chok tidak akan menampik. Tanda petik. Sambil berkata demikian, Pak Comblang ini terus saja tertawa. Segera juga Chokong Wan tertarik dengan lamaran itu, apalagi kedua perantara jodoh itu bukan sembelarang orang. Tambahan pula, keluarga Ma adalah keluarga termasyur. Walaupun demikian, ia masih bertanya. Kata-katamu tadi tak berani aku menolaknya. Namun, dapatkah aku diberitahu, berapa usia Ma Bun Chai sekarang, dan bagaimana perilakunya? Semua ini belum ku ketahui. Tian Leng Boi tertawa mendengar pertanyaan tuan rumahnya itu. Maaf, kata-kata kami tadi kurang jelas, katanya, menjawab tuan rumah. Bun Chai sekarang berusia 22 tahun? Begini. Tanda petik. Belum lagi Cisu itu selesai, Ye Useng sudah memotong, ya, sama-sama dua dia mau maksudkan cocok, Eng Tai 20, Ma Bun Chai 22. Chio Kong Wan mengangguk. Kata-kata cuan berdua sudah jelas, katanya, tetapi kami mohon diberi izin untuk berpikir dulu sekitar, tiga hari, setelah itu, akan kami berikan jawaban kami. Keluarga Chio, hanya mempunyai satu anak perempuan. 25 Chian Kim Chio Chia, harfiah, gadis bernilai seribu emas, artinya, nona yang terhormat. Yang sangat kami sayangi, selain itu, ibu si anak pun harus diberitahu lebih dulu. Saya mohon maaf. Ye Useng agak heran. Apakah masih ada yang kurang jelas tanyanya? Tetapi Tian Leng Bon menyela, katanya, waktu tiga hari tidak terlalu lama. Baiklah, dalam tiga hari, kami akan menanti berita. Terima kasih, kata cuan rumah. Maaf, istri saya perlu diberitahu lebih dulu. Sambil berkata begitu, Kong Wan bangkit dari tempat duduk. Ia membungkuk, memberi hormat sambil meminta agar kedua tamunya maklum akan keterangannya itu. Kedua tamu itu berdiri, dan membalas hormat. Kemudian kedua belah pihak, duduk pula. Dengan berbicara lebih jauh, Leng Bon mengatakan bahwa keluarga Ma adalah keluarga hartawan sehingga apa saja yang dibutuhkan keluarga Ciok dimintanya agar dikatakan saja, karena pasti akan dipenuhi. Sebaliknya Kong Wan menyatakan bahwa pihaknya tidak membutuhkan apa-apa, karena ia pun berkecukupan. Setelah itu, Kong Wan pamit untuk memberitahu istrinya, sementara kedua tamu itu menunggu. Tatkala Kong Wan masuk ke dalam, ia mendapati istrinya sedang duduk di dekat jendela. Seng istri sebaliknya melihat wajah suaminya itu agak gembira, ia bertanya, apakah para tamu sudah pulang? Belum, jawab suaminya, yang terus menjura pada istrinya sambil mengucapkan, selamat, nyonya besar, selamat. Istrinya menjadi haran. Namun ia berdiri membalas hormat seng suami. Ia menatapnya. Ada apa? Apakah maksud kegiranganmu ini? Coba kau terka, mau apa kedua tamu itu datang jauh-jauh? Mana ku tahu? Tanda petik. Mereka datang untuk melamar yang tai, putri kita oh, begitu kata seng istri. Untuk keluarga siapa? Untuk putra Mataisiu yang bernama Buncai, jawab suaminya. Anak itu baru berusia 22 tahun. Mereka berdua diutus sebagai perantara jodoh. Lihat, perantaranya saja bukan sembelarang orang. Mataisiu itu memang ternama, katanya Nyonya Ciok, akan tetapi putranya itu, kita berdua belum pernah melihatnya. Maka dari itu, kupikir, kita perlu bersabar dulu. Lagi pula, walau keluarga itu kaya, putranya masih sekolah. Bukankah kita perlu melihat dulu kepandainya? Pikiranmu sama dengan pikiranku, istriku. Akanku sampaikan keinginan kita ini pada kedua perantara itu. Apakah kau punya pikiran yang lain? Masih ada, sahut istrinya. Ya, tentang yang tai, putri kita. Ia sangat terpelajar, orang biasa saja tak nanti ada demat tanya. Maka dari itu, perlu kita tanyakan dulu pendapatnya. Bukankah baik sekali kalau dia diperlihatkan karya tulis pihak sana? Ciokong Wan duduk di sisi istrinya. Tetapi, mendengar kata-kata terakhir istrinya, ia menjadi geram bahkan wajahnya tampak merah. Nah, inilah kekeliruanmu katanya tiba-tiba dengan keras. Dulu ketika yang tai mau pergi belajar ke Heng Chiu, aku tidak setuju, kemudian karena segala ucapanmu, aku memberikan izin. Coba pikir, selama tiga tahun itu, betapa berat perasaan kita, kecemasan kita. Ya, itu masih perkara kecil. Tapi sekarang, urusan pernikahan, ini urusan besar. Kita tidak bisa berikan lagi kebebasan seperti dulu. Dalam hal ini ada keluarga ma. Mana bisa kita mendapatkan keluarga lain? Sedangkan kedua perantara itu, mana kita mencari mereka? Kau mau tanya dulu pikiran yang tai, itu terlalu memusingkan kepala. Di samping itu, juga tidak ada alasan baginya untuk menampik. Teng si heran mendapatkan suaminya mendadak saja bicara sedemikian rupa. Ia mengawasi. Karena tahu sifat suaminya, ia bersabar. Aku juga tahu keluarga mat terkenal, katanya, sabar. Akan tetapi putranya, bagaimana? Selain tentang kepandainya, juga perihal paras wajahnya. Bagaimana kalau dia macam tiga bagian manusia dan tujuh bagian hantu? Apakah yang tai pantas dijodohkan dengan dia? Yang tai pasti tidak setuju. Lagi pula, bagi yang tai ilmu budaya adalah bagaikan jiwanya. Ya, pulang pergi, pikiranmu sama saja. Lalu, apalagi katamu? Tidak ada lagi, sahut istrinya. Baiklah kalau begitu, kata suaminya. Sekarang hendak kulayani tamu-tamu kita. Kembali ke ruang tengah, Kong Wan mendapatkan tamunya sedang berjalan-jalan di taman. Ia lantas menyuruh pelayan memanggil mereka. Tatkala bertemu, Tian Lengbo mengjelenggelengkan kepala, terus dia tertawa dan berkata, Putrimu itu benar-benar bukan sembelarang orang. Aku telah melihat syairnya di papan ayunan. Sayang sekali tidak ada mopit hingga aku tidak dapat mengutipnya, tetapi kira-kira begini, benang merah mewarni para tamu, satu kali menantang orang pandai yang lainnya. ialah rembulan terang mengantarkan kepergian mega, angin lembut jatuh ke bumi. Itulah lukisan mengenai gerak-gerik ayunan. Tanda tangannya ialah, Eng, maka aku menduga, itulah tulisan putrimu. Seorang gadis berusia 20 tahun sudah bisa bersyair demikian indah, sungguh luar biasa. Mendengar pujian itu, Kong Wan tertawa. Li Yew Seng juga berkata, tidak sembarang orang bisa menulis begitu. Segera Tian Lengbo menanyakan bagaimana pendapatnya Cilok. Kong Wan pun menjelaskan sikap istrinya. Kalau demikian, tujuh atau delapan bagian, urusan akan berhasil kata Lengbo. Kau bagaimana, saudara Yew Seng? Orang yang ditanya mengangguk. Benar, urusan akan segera berhasil katanya. Sekarang tinggal tulisan dari Ma Bun Chai. Itu bukan soal lagi. Bun Chai sekarang ada di rumah asal kutemui dan bicara dengannya, pasti dia bersedia. Besok aku akan kirim orang untuk mengambil karya tulis Bun Chai. Bukan hanya satu karya, semuanya pun boleh. Dengan demikian aku berharap, urusan ini tak menemui kesulitan. Kak Lengbo, kalau begini akan berhasil seluruhnya. Sekarang kita tinggal menanti lewatnya dua hari lagi. Orang bermargali ini sangat gembira. Tian Lengbo pun tertawa. Benar juga, tak ada hal yang sukar lagi katanya. Saudara Ciok, bukankah urusan sudah dapat dianggap selesai? Ya, sudah selesai jawab Kong Wan tertawa. Hanya tinggal istri saya, ia ingin sekali dapat melihat Tuan Mudama sendiri serta dua buah naskah karangannya. Mengenai hal ini, saya harap perhatian saudara berdua. Sekarang, sesudah lama kita bicara, saya mengundang saudara sekalian menikmati jamuan seadanya bersama-sama. Kedua tamu terhormat itu menerima baik undangan perjamuan itu, mereka mengucapkan terima kasih. Maka di lain detik, ketiganya sudah duduk berkumpul, bersantap dan minum bersama. Setelah itu, mereka masih mengobrol di ruang tamu dan kedua orang perantara itu, menegaskan pula agar Seng Tuan Rumah bersedia menerima lamaran keluarga. Kemudian Liyai Useng berkata, begini saja. Enam atau tujuh hari lagi, akanku suruh istriku membawa naskah karya Tuan Mudama ke sini, asal saja nyonya sudi menerimanya, agar naskah itu dapat diperiksa. Aku percaya, sesama wanita, bicaranya lebih mudah. Mengenai kehendak nyonya melihat bakal menantunya, kita lihat saja belakangan. Nah, bagaimana? Cocok, bukan? Kong Wan tidak berani banyak bicara lagi, ia mengangguk. Maka sampai di situ kedua tamu itu lantas minta diri untuk pulang. 12. Gadis Luar Biasa Chiok Eng Tai sedang berada di ruang belakang tatkala ia mendapat kabar tentang kedatangan dua orang tamu ayahnya. Ia tidak memperhatikan hal itu. Sesudah lima hari, ia mendengar laporan dari seorang abdi perempuan bahwa ibunya sedang menerima kunjungan Lohsi, istri Liyai Useng. Kali ini ia merasa agak curiga, bukankah tamu itu belum pernah mendatangi rumahnya? Sekarang tiba-tiba dia muncul, mau apakah dia? Gin Sim, coba kau selidiki, katanya pada abdinya. Sebenarnya Chiok Kong Wan, sesudah menerima kunjungan dua orang tamunya itu, pernah berpesan pada orang-orangnya agar tidak sembarangan membawa cerita. Juga Teng Si, si ibu, tidak memberitahukan putrinya mengenai kedatangan kedua tamu itu serta maksud kedatangannya. Maka ketika Lohsi datang, ia menyambut sendiri. Nyonya Liti yang su berusia 40 lebih, dia mengenakan baju berwarna merah tua. Berhadapan dengan Nyonya rumah, dia menghormat. Kemudian Teng Si mengundangnya duduk di ruang tamu. Setelah berbasa basi, Lohsi berkata, kedatanganku ini menyambung kunjungan suamiku beberapa hari yang lalu, maka Nyonya tentu sudah tahu maksudnya. Pasti urusan putriku, sahut Teng Si. Kami merasa berterima kasih sekali. Ya, inilah urusan keluarga Ciok dengan keluarga Ma, kata Lohsi. Semoga kedua keluarga nanti berjalin menjadi satu. Teng Si mendapat kesan baik mengenai sang tamu, yang apik bicaranya. Terima kasih, katanya tertawa. Kabarnya cuan muda. Ma itu baik sekali, maka kami ingin sekali melihatnya, sang tamu tersenyum. Memang, paling tidak mesti bertemu satu kali, kata Lohsi. Umpama barang, harus dilihat dulu buruk baiknya. Terus terang, cuan muda ma sekarang berada di rumahku, asal Nyonya setuju, pertemuan akan segera terlaksana. Bagaimana pendapat Nyonya? Teng Si tidak menyangka akan jawaban tamunya itu, karenanya ia menjawab, mengenai hal ini, tak berani aku mengambil keputusan, perlu ku tanyakan dulu pendapat suamiku. Baiklah, nanti saja ku beri kabar lebih lanjut. Apakah tuan Ciok ada di rumah? Tanya Lohsi. Ada, jawab Teng Si. Bagus kata Lohsi yang tampak girang sekali. Baiklah aku akan duduk menanti di sini. Tanyakanlah kepada tuan di mana pertemuan dapat dilakukan. Nyonya rumah tertawa. Kulihat di antara dua perantara, yang wanita lebih mendesak daripada yang pria. Hanya sayang, pembicaraan tidak bisa segera diputuskan. Memangnya sudah sangat ingin minum arak kebahagiaan, ya? Ya kata Lohsi secara polos. Terus terang saja, tak ada lagi keluarga lain yang lebih serasi dari dua keluarga Ciok dan Ma. Oh ya, aku lupakan sesuatu. Tanda petik. Sambil berkata begitu, si tamu merogoh sakunya. Ia mengeluarkan segulung pita merah dan sambil memberikannya pada nyonya rumah, ia berkata, ini naskah tuan mudama untuk tuan Ciok lihat dan periksa. Nah, dengan ini telah kami kabulkan permintaan tuan. Maka sekarang, kami tinggal menanti saja sepatah kata dari tuan. Teng Si berdiri, menyambut gulungan naskah itu. Terima kasih katanya. Saat itu, Gin Sim muncul, melintas di ruang tamu itu. Eh, Gin Sim ujar si nyonya majikan memanggil. Pergilah kau temui tuan besar dan katakan, sebentar aku mau bicara dengannya. Gin Sim mengiakan, terus ia berjalan pergi. Abdi siapa itu tanya nyonya tamu. Dia abdi putriku, sahut nyonya rumah. Kebetulan sekali kata lo si lagi. Aku ingin bicara dengannya. Dapatkah dia dipanggil kembali? Gin Sim, kemari Teng Si lantas memanggil abdinya itu. Sebenarnya ia tidak setuju, tetapi ia malu hati kepada tamunya. Kau beri hormat pada nyonya li ini. Abdi itu belum sampai di luar, segera ia kembali. Ia menjura pada tamunya itu. Nyonya li tertawa, Ia berkata, ku dengar nona majikanmu itu pandai ilmu budaya, beberapa pemuda tidak sanggup menyayangi dia. Hari ini kebetulan aku beruntung dapat berkunjung ke sini. Sudah seharusnya aku menemui dia, paling tidak satu kali. Nah, coba kau temui nonamu dan katakan padanya bahwa ada seorang wanita dari keluarga li yang sangat ingin bertemu dengannya. Baik, nyonya, jawab Gin Sim. Akan tetapi dia tidak lantas mengundurkan diri, melainkan berpaling pada nyonya majikannya untuk menunggu perintah. Teng Si maklum, ia tak dapat menolak kehendak tamunya itu. Ini nyonya lo si, istri Li Tiang Su, katanya pada abdinya, nyonya ini sedang melakukan kunjungan kehormatan pada kita. Sekarang beritahukan nonamu agar bersiap-siap, kami hendak menemui dia. Ah, tak usah bersiap-siap kata lo si tertawa. Biasa-biasa sajalah. Tanda petik. Gin Si mengangguk, terus ia mengundurkan diri. Lebih dulu ia menghampiri Cio Kong Wan untuk menyampaikan pesan Teng Si, kemudian baru ia kembali pada nonamajikannya untuk menyampaikan berita. Ia berjalan sangat cepat. Hei, kau berlari-lari, ada apa tegur yang ngetai pada abdinya itu? Kabar baik apa yang kau bawa? Kabar luar biasa, non sahut abdi itu. Ketika, saya lewat di ruang tengah, nyonya besar melihat saya. Sewaktu nyonya Li mengetahui siapa saya, saya dipanggil kembali, terus nyonya besar mengatakan bahwa tamu itu ingin bicara dengan Nona. Saya diperintahkan memberi kabar agar Nona bersiap-siap di sini. Nyonya besar-beserta tamunya hendak menemui Nona. Engtai heran, dia berpikir, seorang tamu perempuan datang, lalu dia ingin bertemu denganku, mau apa dia? Kemudian dia mengangguk dan berkata pada abdinya, ku tunggu di loteng, jika tamunya datang, persilahkan dia naik ke atas. Setelah berkata, gadis itu tersenyum dan terus naik ke loteng. Gin Sim mengangguk dia diam, tapi di dalam hati dia menerka-nerka, mestinya Nona sudah dapat menduga maksud kedatangan tamu itu. Tunggu saja sebentar untuk mendengarkan bagaimana Nona dan tamunya bersilat, lidah. Lantas, abdi itu tetap di tempat, menantikan tamunya. Hanya seketika, terdengar suara langkah kaki, lalu, Teng Si muncul, memandu lo si. Tamu itu kagum melihat keadaan ruang dalam ini, hingga ia memuji, tak usah melihat orangnya, menyaksikan saja segala pohon bambu dan cemara beserta bayangannya, lantas sudah dapat diduga bahwa Nona rumahnya bukan sembarang orang di dalam, terlihat kursi meja dan perabot rumah lainnya, semua teratur rapi dan serasi, sederhana tetapi menarik hati. Lain lagi meja tulis dan rak bukunya. Gim Sim tidak menanti sang tamu menyapanya, ia mendahului, Nyonya, silakan menaiki tangga, Nona kami berada di atas sedang membaca buku, tetapi tahu akan ada tamu, ia sudah menanti. Oh, Nonamu menanti di loteng kata lo si agak heran. Kamar ini sudah luar biasa, masih ada loteng pula. Baik, mari kita naik. Gim Sim mendahului tamunya, tiba di atas, ia bersuara. Non, tamunya sudah sampai. Lo si mengikuti naik, tiba di atas, kembali ia menjadi kagum. Di tembok tergantung sekeping papan bertuliskan tiga huruf HWSim Lo, artinya, loteng menemui hati atau hati bertemu. Memandang keluar jendela, tampak taman mungil serta pohon yang liu yang seakan-akan menaungi loteng itu. Suasana tenang tetapi menarik hati. Rak buku itu ada dua buah, berisikan buku-buku dan gulungan-gulungan gambar serta kaligrafi yang besar-besar dan indah. Di situ terdapat juga alat musik yang dinamakan Kim, sejenis kecapi. Ya, segala sesuatunya lengkap sebagai kamar seorang pelajar. Tanaman bunga dalam pot menambah kesemarakan loteng itu. Lo si kagum karena ia juga mengerti sedikit ilmu budaya. Ah, aku harus berhati-hati, katanya Liyai Useng. Dalam hati. Sementara itu Eng Tai telah muncul di ambang pintu, karena ia telah mendengar suara Gim Sim tadi. Segera ia menyambut tamunya sambil memberi hormat, pertanda selamat datang. Segera juga Lo si melihat seorang nona dengan rias rambut poan liongki, gelung naga melingkar yang berparas sangat ayu, hidungnya bangir, wajahnya bagaikan selalu tersenyum. Kedua belah pipinya berlesung pipit pula. Tamu ini membalas hormat seraya tersenyum manis dan berkata, telah lama aku mendengar bahwa nona berilmu budaya yang sangat tinggi, aku khawatir selamanya aku tak akan dapat menemui nona, siapanya nah hari ini aku sangat beruntung, bisa bertemu muka tetapi saya hanya belajar beberapa tahun saja, kata Eng Tai, semua itu belum ada artinya. Silakan duduk. Tamu itu duduk, maka duduklah mereka berdua berhadap-hadapan. Teng Si lantas berkata pada putrinya, aku hendak bicara dengan papamu, maka ku tinggalkan Nyonya Li di sini, kau layani dia baik-baik, nak, baik, ma, sahut putrinya. Seng ibu lalu memohon diri dari tamunya, terus ia mengundurkan diri. Lo si masih melihat-lihat sekitarnya, ia tertarik dengan rak buku. Maka ia bertanya, semua buku itu pasti sudah nona besar baka. Sebenarnya, buku apa saja di rak itu? Nah, nah, rupanya kau hendak mengujiku kata Eng Tai dalam hati. Tapi, aku tak peduli. Aku hendak lihat lagakmu. Maka ia lantas menjawab, itu buku-buku sejarah karya Pujanga Sumacin dan beberapa buku yang lain. Seluruh buku ini adalah modal kaum cendutiawan, harus dibaca, kata si tamu. Sayang sekali aku sekolah tidak lama, mengenai sejarah, sedikit sekali yang ku ketahui, maka buku-buku itu belum pernah ku bakal habis seluruhnya. Nona, bukumu begini banyak kau hebat sekali. Karena itu, ku kira, mengenai pekerjaan wanita, kau tak perlu turun tangan, bukan? Kata terakhir itu bersayap. Artinya, kau tentu tak becus masuk dapur Eng Tai mengerti, maka ia berkata dalam hati, kau mau main-main, ia terus saja ia tersenyum dan berkata, pekerjaan wanita, jahit menjahit, sulam menyulam, itu sudah kewajiban anak perempuan dan kebanyakan telah saya lakukan walaupun sedikit kasar. Tidak apa, bukan? Dalam hal ini, papa dan mama tidak begitu mempersoalkan. Tapi inilah bukti bahwa pekerjaan wanita, saya dapat melakukannya. Oh, kalau begitu, pekerjaan di dapur pun termasuk di dalamnya. Tanda petik. Eng Tai kembali dapat menerka maksud kata-kata itu, ia mengangkat wajahnya dan tertawa. Maka berkatalah ia, Bibi Lee tentu punya anak perempuan, maka kalau nanti Bibi pulang, tolong tanyakan saja padanya, pasti Bibi akan memperoleh jawabannya. Tanda petik. Lohsi terdesak, namun ia tertawa. Ia tidak bertanya lagi. Gadis itu tidak mau terlalu menyudutkan tamunya, maka ia tersenyum saja. Lohsi melihat kecapi, ia tertarik. Nona tentu suka bermain musik, katanya. Ia menunjuk ke arah Kim. Ya, pada 4 atau 5 tahun yang lampau, pernah saya pelajari, jawab Eng Tai, tetapi sekarang ini, saya telah meninggalkannya. Lohsi masih berpikir untuk menanyakan lagi sesuatu, namun ketika melihat munculnya Kiok Ji, si Abdi itu segera berkata padanya, sekarang ini nyonya besar sedang menantikan di ruang tamu, kalau pembicaraan di sini sudah selesai, Nyonya Li dipersilakan menemuinya. Tamu itu belum sempat menjawab, Eng Tai sudah mendahului bangkit berdiri, siap sedia mengantarkan tamunya pergi. Menyaksikan gerak-gerik gadis itu, Lohsi mengerti, maka ia berpamitan sambil berjanji bahwa lain waktu ia akan datang lagi untuk memohon pengajaran. Memberi pelajaran, itu saya tidak sanggup, kata Eng Tai, tertawa. Bolehlah bila saya mengundang Bibi untuk datang berbincang-bincang. Lohsi mengangguk, terus ia turun dari loteng dan menuju ruang tamu. Begitu melihat sengnyonya rumah, lantas saja ia memberikan pujian, sungguh hebat, gadis luar biasa. Sayang anak-anakku semua sudah keluar pintu, jika tidak, gadis yang demikian cantik dan pandai, siapakah yang tidak menyukainya? Sungguh tepat bila dia dipasangkan dengan cuan mudama. Nyonya tentu telah bicara dengan cuan cilok. Apa katanya? Naskah itu telah dibaca, sahut nyonya rumah, katanya boleh juga. Hanya, tanda petik. Memang, kalau dibandingkan dengan putrimu, tentu beda, kata si tamu. Sekarang ini cuan mudama ada di rumahku, dia ditemani oleh suamiku. Maka, andai kata nyonya mau menemuinya, silakan datang saja ke rumahku. Kalau bisa, itu lebih baik lagi, kata Tengsi. Jika demikian, datanglah ke rumah. Kata lo si pula. Hendaknya nyonya datang beserta cuan agar bersama-sama dapat menemui cuan mudama. Tengsi puas dengan sikap tamunya itu, ia pun berjanji bahwa lain hari ia akan berkunjung. Setelah itu, ia mengundang sang tamu bersantap tengah hari. Selesai perjamuan, pulanglah si tamu. Benar saja, keesokan pagi Tengsi bersama Cio Kong Wan pergi berkunjung. Nyonya itu tampak senang sekali. Di rumah, para pegawai lantas ramai membicarakan kepergian kedua majikan mereka. Gin Sim si pencari berita segera saja menemui majikannya untuk menyampaikan kabar. Katanya, non, cuan besar bersama nyonya besar telah pergi ke rumah keluarga Li, katanya ada soal baru, yaitu ingin menemui calon menantu laki-laki. Tanda petik. Eng Tai yang biasa berada di loteng, ketika itu sedang membaca buku. Mendengar berita si Abdi, ia meletakkan bukunya, terus ia berkata padanya, tentang hal itu aku sudah tahu, tetapi ku anggap tiada artinya. Sejak kedatangan Bibili kemarin, aku telah dapat menduga maksudnya, hanya dia tidak berani bicara terus terang padaku. Mengenai kepergian ayah dan ibu, aku juga maklum. Tetapi ini bukan soal yang dapat diselesaikan dalam tempo 2-3 hari, maka itu sebaiknya kita jangan bingung tidak keruan. Hanya anehnya, tentang janji yang ku berikan pada tuanmu dan iyo, harinya akan segera tiba, mengapa dia masih belum muncul juga? Ini membuatku prihatin. Ya, seharusnya ia sudah sampai, kata Ginsim. Menurut perhitungan saya, setelah kita berangkat, 5 atau 6 hari kemudian, ia pun seharusnya sudah berangkat juga. Sekiranya dia memerlukan perjalanan 5-6 hari dan di rumah 3-4 hari, sekarang seharusnya lah sudah tiba. Tanda petik. Engtai duduk sambil bertopang dagu. Ia dam saja. Agaknya ia sedang termenung. Sudahlah, non, tak usahlah terlalu dipikirkan, kata Ginsim kemudian. Saya hendak keluar mencari berita. Engtai diam terus, ia membiarkan abdinya berlalu. Ketika Ginsim kembali, ia tidak membawa berita penting. Ia tahu kedua majikannya sudah pulang, tetapi tidak tahu hasil kepergian mereka ke rumah keluar gali. Yang jelas para pegawai lainnya menunjukkan wajah gembira. Ketika Engtai menerima laporan abdinya itu, ia berkata, kalau papa dan mama tidak menjelaskan apa-apa, jelas ada sesuatu yang tidak wajar. Tetapi biarlah, tak perlu dicari tahu. Ginsim sebaliknya masih saja berpikir. Ia merasakan adanya kejanggalan. Mengapa paras semua orang tampak girang tanyanya, seakan-akan pada dirinya sendiri? Sudahlah, tak usah menduga-duga, kata Engtai. Kalau benar ada berita penting, pastilah papa memberitahu aku. Mendengar suara majikannya itu, Ginsim barulah diam. Di luar dugaan, setelah lewat lima hari, Chiok Kong Wan memberitahukan bahwa dia sudah menerima baik lamaran keluarga ma, yaitu, Chiok Engtai dipertunangkan dengan membuncai putra matai siu dan bahwa emas kawin akan segera diantar. Maka, tak ada waktu lagi untuk menentang keputusan itu.